Pasuruan, Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf melantik 240 Kepala Desa, KADES, terpilih dalam Pil KADES Serintak 2019. Para KADES dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam pembangunan desa. Pelantikan digelar di pendoponya Wiji Ngestiwenganing Gusti, Jalan Alun-Alun Utara, Pasuruan, Senin, 3012-2019, tantangan ke depan para KADES harus lebih kreatif dan inovatif. Kepala desa harus mempunyai gagasan baru dalam menggali potensi desa, kata Irsyad dalam sambutannya. Selain itu, program pembangunan desa harus memperhatikan program pembangunan daerah dan nasional. Baka juga, tiga desa di Pasuruan gagal gelar pemilihan kepala desa, harus bersinergi dengan program-program nasional, ujarnya. Irsyad melanjutkan program prioritas pemkap Pasuruan dalam membangun desa yakni mendorong desa-desa melakukan inovasi. Inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi desa. Pembinaan BUMDES juga merupakan prioritas program pemkap tahun depan karena di Kabupaten Pasuruan baru separuh desa yang memiliki BUMDES. Pungkasnya, BUMDES serentak Kabupaten Pasuruan digelar Sabtu, 23.11. BUMDES di 240 desa diikuti 755 calon, flat-fat, Birojatim Pemkap Pasuruan Bupati Irsyad.